Mengapa logis bagi Palestina pada tahun 1948 untuk menerima solusi dua negara? Apa alasan terbaik bahwa mereka harusnya menerima solusi pembagian dua negara itu? Ada pepatah kuno yang mengatakan, Pemenang berhak atas segalanya. Sebuah prinsip sederhana yang membentuk sejarah manusia selama ribuan tahun. Wilayah dan sumber daya termasuk manusianya diperebutkan oleh pihak-pihak yang bertikai, yang menang akan jadi penguasanya. Mau seksimpel apa lagi? Tentu saja di jaman sekarang bisa dibilang perebutan wilayah dan sumber daya melalui perang hampir tidak ada. Bahkan salah satu alasan PBB didirikan adalah untuk mencegah konflik perebutan wilayah ini. Tapi pada masa sebelum itu, perang perebutan wilayah sama wajarnya dengan pergantian musim. Tidak ada yang teriak di Solini, yang kuat mencari kesempatan untuk memperluas wilayah, yang lemah mencari aliansi supaya lebih kuat. Kerajaan Israel ditaklukkan oleh Babylonia, lalu menjadi miliknya Debukat Meser. Kemudian Babylonia ditaklukkan oleh Persia, lalu jadi miliknya Sirus the Great. Kemudian giliran Makedonia yang mengalahkan Persia, kemudian Alexander Agung yang memiliki wilayah itu. Begitu selanjutnya, wilayah tersebut berganti penguasa dari Romawi, Bisantium, Arab, Pasukan Salib, Mongol, Mamluk, Ottoman, hingga Inggris. Semua wajar-wajar saja. Pemenang berhak atas segalanya dan berhak atas wilayah dan pengaturannya. Pada tahun 1948, PBB menyarankan pembentukan dua negara dalam koeksistensi damai Israel dan Palestina sebagai finalisasi mandat Liga Bangsa-bangsa yang dibentuk pada akhir Perang Dunia Pertama. Bisa dibilang, Perang Dunia Pertama ini adalah terakhir kalinya kepemilikan wilayah ditentukan oleh perang, dengan beberapa kasus pengecualian tentunya. Inggris bersama dengan Perancis, Itali, dan Rusia sebagai pemenang perang di daerah itu melawan Ottoman memutuskan untuk bagi-bagi wilayah. Sebagian besar untuk Jordania, sisanya dibagi dua untuk Yahudi dan Arab yang ada di Palestina. Inggris menang perang, jadi terserah Inggris mau dibuat apa wilayah itu. Kasarnya seperti itu. Arab-Palestina dikasih wilayah jajahan, mau dimerdekakan. Secara logis harusnya diterima, tapi ternyata ditolak. Ini sebuah ironi sebenarnya, karena bisa dibilang hampir seluruh negara-negara Arab merupakan hasil bagi-bagi kue dari bekas jajahan Ottoman. Syria dan Libanon jatahnya Perancis, Irak, Jordania, Palestina jatahnya Inggris, Mesir masih jadi daerah kolonial Inggris, Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab bahkan belum eksis. Hanya Oman, Arab Saudi dan Yaman yang merdeka lebih dahulu. Jadi aneh kalau negara-negara Arab protes atas pembagian Israel Arab-Palestina. Kan wilayah mereka itu semuanya adalah bekas jajahan Ottoman yang diberikan kepada mereka oleh Inggris atau Perancis. Kenapa waktu dapat wilayah tidak protes, tapi giliran ada partition plan malah ngerocokin pembagian wilayah Israel Arab-Palestina. Yordania, Syria, Libanon terbentuk dengan cara yang sama akibat adanya mandat Liga Bangsa-Bangsa. Dilihat dari sisi etno-historis, Yahudi memang aslinya penduduk di situ jauh sebelum pasukan Islam di bawah Umar menginvasi dan menduduki Jerusalem pada tahun 638 Masehi. Amat sangat logis kalau penduduk Arab dan Yahudi menerima pembagian wilayah berdasarkan partition plan. Sama-sama Merdeka berjuang dari nol membangun negara. Amat sangat aneh kalau sekarang Israel disalahkan karena Merdeka. Padahal warga Arab-Palestina dan negara-negara Arab tetangga Israel yang pada tahun 1948 menolak pembagian wilayah bahkan menyerang Israel. Dan ini merupakan pelanggaran terhadap piagam PBB. Mengajak perang mau tapi ketika kalah ngotot untuk mengambil kembali wilayah. Bahkan Mahmud Abbas sendiri kini mengakui bahwa merupakan kesalahan besar ketika negara-negara Arab pada tahun 1948 menolak solusi pembagian wilayah. Konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan kalau mau jujur masalahnya cuma satu akar masalahnya. Tidak bisa menerima kekalahan dari Yahudi.